Baik sahabat, hari ini saya akan melakukan stek jeruk purut. Ini hasil stek yang sudah kita lakukan dan sudah kita tempatkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Selamat menyaksikan. Ini sahabat mengambil bahan untuk stek jeruk purut. Seperti ini sahabatku, nanti akan kita stek dengan menggunakan gelas plastik dan bekas botol aqua. Seperti ini sahabat, ini untuk kita stek. Seperti ini. Kita ambil. Seperti ini sahabat. Seperti ini sahabat. Seperti ini juga bisa. Seperti ini. Kita ambil untuk di stek. Oke ini sahabat. Agar tumbuh akar. Seperti ini. Kita melakukan stek jeruk purut. Ini tadi yang sudah kita ambil. Seperti ini. Nanti kita buang. Selanjutnya kita gunakan aqua bekas seperti ini. Ini sudah kita potong. Jadi dua. Kita siapkan tanah. Sudah kita isi. Selanjutnya kita tancapkan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini sahabat. Yang penting adalah ini. Ini adalah air dari kulit bawang. Kulit bawang yang sudah saya rendam. Selanjutnya kita siramkan ke sini. Seperti ini. Secukupnya. Selanjutnya. Kita tutupkan seperti ini. Ini ada. Lakban hitam. Bisa seperti ini. Kita tempelkan. Seperti ini sahabat. Untuk melakukan stek jeruk purut. Menggunakan aqua. Toll aqua bekas. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan. Gelas plastik. Seperti ini. Selanjutnya. Kita lihat. Ini. Setekan daun jeruk purut. Seperti ini sahabat. Nanti akal akan tumbuh di sini. Ini langsung kita tancapkan saja ke sini. Seperti ini. Selanjutnya kita beri air dari kulit bawang. Seperti ini. Secukupnya. Selanjutnya. Kita tutup menggunakan botol aqua. Aqua gelas seperti ini. Daunnya kita angkat ke atas. Seperti ini sahabat. Ini posisinya. Sudah seperti ini. Seperti ini sahabat. Bisa kita bakar. Untuk menempelkan. Gelas plastik yang bawah dengan yang atas. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini cukup sahabat. Coba kita tempelkan lagi. Seperti ini. Oke. Satu lagi. Oke. Sudah lengket. Jadi posisinya seperti ini. Ini cara saya menyetek. Daun jeruk puruk. Nanti setelah itu kita letakkan di tempat yang sejuk. Ini satu lagi sahabat. Ini yang sudah kita buang daunnya. Dan usahakan ada bekas kulit batang. Ketika mengambil tunas dari jeruk puruk. Selanjutnya kita tancapkan ke seperti ini. Nih. Rahasianya. Air kulit bawang. Kita siramkan. Selanjutnya kita tutup. Seperti ini. Selanjutnya kita siapkan. Sedikit saja. Ini. Bakuan hitam. Kita tempelkan. Cukup seperti ini. Ini sahabat. Satu. Dua. Tiga. Sedangkan yang satu ini. Yang satu ini. Ini sudah saya lakukan setek selama satu bulan. Ini sudah berhasil sahabat. Nanti bisa kita lihat. Kita coba buka. Seperti ini sahabat. Sudah seger daunnya. Daun jeruk puruknya. Ini sudah usia satu bulan. Ini bisa lagi. Kita tambahkan kulit bawang. Air kulit bawang. Seperti ini. Agar pertumbuhannya lebih baik. Ini usia satu bulan. Kita tutup kembali. Kembali. Dia berkseling. selamat menikmati menyatukan aqua gelas bawah dan bagian aqua di bagian atas seperti ini Alhamdulillah satu bulan tetap segar dan saya rasa mungkin sudah tumbuh daun akar di bawah nanti kita lihat perkembangannya pertumbuhannya kalau daunnya sudah sampai ke atas sana nanti akan kita pindahkan ke dalam pot atau dalam polybag agar tanaman jeruk purut ini lebih besar demikian sahabat itu contoh ini bagaimana saya melakukan stack dari tunas jeruk purut dan sebetulnya kita bisa juga melakukan stack-stack dari tanaman yang lain misalnya jambu air jambu biji dan saya juga di depan rumah itu ada beberapa stack-an jambu air dan jambu biji yang sudah tumbuh dengan teknik seperti ini demikian sahabat mungkin dapat bermanfaat bagaimana untuk melakukan stack jeruk purut terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe youtube channel antun malam terima kasih selamat menonton